Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ego Sekali ini saya akan menjelaskan Tahapan dalam memperdiskon untuk Melunaskan kreditnya Sebelumnya di bagian pertama Saya menjelaskan masalah kredit lancar Kredit yang dalam perhatian khusus Debitur yang masuk NPL Kategori NPL Dan debitur kategori Hapus buku Sekarang saya menjelaskan masalah Hapus tagi Hapus tagi itu seperti apa Hapus tagi itu Nasabah-nasabah yang Sudah di WU Tapi nasabah itu dengan kategori Benar-benar sudah tidak mampu lagi Boleh dikatakan Nasabah itu sudah tidak memiliki kemampuan Untuk membayar sama sekali Misalnya nasabah itu sedang sakit Sakit keras Stroke Ataukah dia Nasabah itu Dia Ataukah nasabah itu kena PHK Dan sama sekali tidak mampu Membayar sama sekali Jangan kena untuk membayar cicilan Untuk makan pun dia sudah bingung Nah kategori-kategori Seperti inilah yang diberikan Hapus tagi Atau Hapus tagi ini Ada suatu kondisi kejadian Yang di luar rewenang Dari nasabah itu sendiri Misalnya Kondisi gempa bumi Banjir Kebakaran Ataukah ada kerusuhan Itu sifatnya Force major Kalau debitur yang berjaminan Itu biasanya Pemerintah Melalui OJK Dia memberikan instruksi Ke bank-bank Di Indonesia ini Untuk diberikan Hapus tagi Contohnya Kejadian di Jogja Gempa bumi Jadi Melalui OJK Diharapkan semua bank-bank Memberikan fasilitas Hapus tagi Ke nasabah-nasabahnya Jadi jaminan-jaminan itu Akan dikembalikan Ke nasabahnya Itu hapus tagi Dan dianggap lunas Bagaimana dengan kondisi Yang tanpa jaminan Kalau tanpa jaminan ini Sebenarnya sama saja Bedanya Kalau yang jaminan itu Ada agunannya Kalau yang tanpa jaminan Tanpa ada agunannya Bisa gak hapus tagi ini Didapati oleh nasabah-nasabah Yang tanpa jaminan Bisa Kondisinya sama persis Kondisi dalam Force major Misalnya Kondisi kalian itu Sedang Dalam sakit Misalnya Kondisi kalian itu Sakit parah Dan kondisi PHK Sudah tidak Mampu Sudah tidak mampu Bayar lagi Yang seperti saya tadi katakan Dia sudah Tidak mampu lagi Untuk melakukan apa-apa Jangankan buat Bayar cicilan Buat makan pun Dia sudah tidak bisa Tapi untuk hapus tagi ini Melalui proses juga Melalui proses kan Tetap melalui RPS Rapat Umum Pemegang Saham Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham itu Itulah yang akan dijalankan oleh Masing-masing bank Biasanya pihak bank itu kan Datang ke tempat nasabah Melakukan kunjungan melalui DC-DC Kalau istilah bank itu Namanya Team Collection Tapi masyarakat Lebih mengenal Namanya Dep Collector Dep Collector itu Itu adalah orangnya Tapi collection itu Adalah tim 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 khusus Untuk menangani Nasabah-nasabah Bermasalah Jadi setelah mereka Melakukan kunjungan Dia akan melihat Nasabah ini Ini adalah Hope Atau no hope Masih ada harapan Atau tidak ada harapan lagi Kalau sudah no hope Tidak ada harapan lagi Mereka akan memitigasi Melihat lagi Apakah nasabah ini lagi stroke Sakit Sudah tidak mampu bayar lagi Mereka akan laporkan Ke manajemen Bahwa nasabah ini Sudah tidak mampu bayar lagi Dan Mereka akan Bahwasannya Nasabah ini Sedang sakit stroke Sedang mendapatkan musibah Rumahnya kebakaran Atau Kedap mendapatkan kebanjiran Setelah mendapatkan laporan itu Baru manajemen Direpatkan Melalui rapat umum Peminggal saham Kalau hapus tagi ini Statusnya bagaimana Statusnya dianggap lunas Tidak akan ditagi-tagi lagi Hutangnya sudah dianggap lunas Tapi di BI checking Pasti kelihatan juga Biasanya ada kodenya Di BI checking Pelunasan dengan hapus tagi Bisa gak dia mengajukan kredit lagi Setelah ini Bisa Tapi Bank akan memitigasi lagi Hapus tagi Ini disebabkan oleh apa Tinggal kalian lagi Memberikan alasan-alasan Yang masuk akal Ke banknya Simple kan Sederhana Jadi untuk mengetahui Bagaimana bank Mengambil tindakan Apakah dia menghapus tagi Hapus buku Ataukah Lain-lainnya Kalian berpikirnya Sederhana aja Berpikir seperti Berpikir seperti hukum dagang aja Mungkin itu aja dari saya Sampai ketemu lagi Di video-video saya selanjutnya Jangan lupa di subscribe Dan like juga Share juga ke teman-teman yang lain Siapa tau ada yang membutuhkan informasi ini Kalian mau mendapatkan pahala kan Ya pahalanya itu gampang Share aja video-video ini Ya gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih